JASAD SUPREHATIN Di sungai Batanghari Setelah satu jam, warga mulai curiga Pasalnya, sepeda motor dan sandal korban masih berada di lokasi Sedangkan superhatin tak dilihat warga di sekitar lokasi tersebut Pihak keluarga yang mencari korban di sekitar lokasi Tak menemukan jejak korban sama sekali Kehilangan ini dilaporkan ke BPBD Dermas Raya Tim reaksi cepat yang datang ke lokasi Mencoba membuat gelombang di sungai Batanghari Dengan cara mengitari daerah yang dicurigai dengan perahu karet Harapannya, jika korban terbenam Maka jasadnya akan muncul ke permukaan Akibat pusaran air yang terjadi Melakukan penyisiran di tipi sungai Dan membuat gelombang di sungai Agar nantinya korban bisa ditemukan Ini sekalian korban laki-laki Berusia 39 tahun Bernama Bapak Superhatin Pada operasi pencarian lanjutan yang dilakukan pada kamis pagi Tim SAR menyusuri aliran sungai Batanghari ke daerah hilir Karena dugaan jasad korban hanyut Akibat derasnya arus sungai tersebut Dugaan Tim SAR ternyata benar Setelah menyusuri sungai selama 2,5 jam Petugas menemukan jasad Superhatin mengambang di permukaan air Pada pukul 10 lewat 55 WB Tim SAR gabungan telah berhasil menemukan korban Dengan jarak lebih kurang 15 km arah hilir Arah sudah masuk wilayah Jambi Dalam kondisi meninggal dunia Jasad Superhatin dievakuasi petugas Dan dibawa ke rumah duka di daerah Tiumang Yang berjarak sekitar 15 km dari lokasi jasadnya ditemukan Eko Pangestu dan Alfie melaporkan dari Darmas Raya dan Padang